Halo semua, selamat datang di Autorider di Indonesia International Motor Show 2024 ini kita kedatangan satu motor listrik karya anak bangsa namanya SMAP atau mungkin kepanjangannya Studio Motor EV ya karena memang Om Doni adalah pemilik dari Studio Motor dan perusahaan startup ini sudah punya dua model satu yang bentuknya bebek dan ini yang baru dia bentuknya sebuah motor trail Anda bisa pilih antara bentuknya motor trail seperti ini atau bentuk dengan gaya supermoto harganya Rp 78,3 juta on the road dan dengan harga itu berarti Anda bisa pilih mau yang motocross seperti ini atau yang supermoto harganya sama dan kalau Anda beli motornya Anda akan langsung dapat voucher Rp 2 juta untuk aksesori Eiger karena mereka bekerja sama dengan Eiger jadi mau dapat tank bag seperti ini atau mau dapat side bag atau mau dapat double bag Anda bisa pakai untuk belanja di semua counter dan toko Eiger yang ada di Indonesia kita akan bahas motor ini seperti apa dan bagaimana performanya satu persatu kita lihat mulai dari body dulu kalau melihat bodynya karena dia punya konstruksi ya sebuah motor trail ya karena di depan ini walaupun bentuknya mirip tanki tapi sebenarnya bukan tanki bahan bakar lagi jadi disini adalah kotak yang digunakan untuk menaruh baterai ya nantinya jadi disini ada rangka mungkin double cradle dan sampai belakang sini kalau melihat gayanya Om Doni mendesain motor karena mereka gayanya basisnya adalah builder motor custom ya jadi walaupun ini adalah sebuah motor trail tapi gayanya gaya-gaya culture juga ya sebenarnya ya jadi kelihatan dari sini di depan bentuknya lebih ramping karena memang tidak ada radiator jadi shroud ini juga ramping begitu aja jadi mungkin bisa dibilang hanya ini aksen aja ya sebenarnya ya tapi semuanya bahannya karbon mulai dari cover atas ini cover samping baterai semua bahannya karbon bisa kelihatan ya SMEV dan ini adalah namanya stiker ini EMT jadi di belakang bentuknya sparkboard belakangnya kelihatan disini lubang-lubang dan dia udah siap beberapa lubang baut di sasisnya ini bisa untuk macem-macem nih bisa buat bawa-bawa barang mungkin ada naruh double bag disini atau naruh side bag itu juga bisa disini dan aman karena dia bisa banyak kancing yang bisa ditaruh disini sehingga tidak lari kemana-mana ya lalu di depan juga ini sparkboardnya gaya-gaya motor trail banget dia karbon juga dan ini kebetulan warnanya merah karbonnya jadi warnanya macem-macem ya ada warna hitam ada merah ini yang kesus ini merah nanti yang disebelah sana warnanya karbonnya hijau lalu dipadu dengan kaki-kaki yang cukup kekar dia di depan pakai shock breaker upside down 41 mm dan kaki-kakinya gaya motor trail banget ya ini pakai roda berdiameter 21 inch jadi full motor trail bannya dunelock dengan ukuran roda kelihatan disini ya 300 ring 21 lalu dengan rem juga dari Nissin dan dia pakai wrist brake sudah model wavy sedangkan di belakang bannya 18 inch jadi di depan 21 belakang 18 jadi ini settingan motor trail banget ya kan dan shock breakernya semua bisa disetel mulai dari prabeban ini bisa ada setelan prabebannya begitu juga dengan damping dan ribbon semua bisa disetel keren ya lengan ayun juga kelihatan serius banget di desainnya semua full aluminium begitu juga dengan ini footstepnya sudah bergerigi jadi siap buat menerabas ini kelihatan disini dia video showreelnya memang sudah dipakai buat main tanah joknya empuk banget dan gaya motor trail banget ya jadi dia gak lebar dan dia bisa sampai depan sini sebenarnya jadi anda bisa menghandle motor ini layaknya sebuah motor trail stangnya juga tinggi dan risernya juga kelihatan tinggi dia sudah model fatbar jadi memang siap untuk dibawa main tanah lalu lampu-lampunya semua sudah LED kelihatan di depan gayanya om doni model-model culture banget ya lampunya dipilih bunder sebentar dia lampu sennya LED di belakang juga dia sudah LED begitu juga dengan lampu sennya jadi motor ini kelihatan gayanya gaya-gaya culture tapi semua komponen-komponen modern bagaimana dengan sistem penggeraknya kita lihat mesin dan baterainya nah kalau mau lihat motornya dia pakai mid drive jadi motor listriknya ada di sini kecil sekali bentuknya bunder gitu ya bentuk tabung dan dia digerakan ke belakang dihubungkan ke roda dengan rantai rantainya punya sprocket 1260 jadi antara mesin sama ban ini bisa dipisahkan oleh rantai dia pakai motor mid drive 4 kW jadi cukup besar dia bisa naik sampai kecepatan tertingginya mungkin sekitar 100 km per jam memang gak disebutkan berapa kecepatan tertingginya tapi buat cruising antara 70-80 sih oke banget yang penting adalah baterainya motor ini pakai baterai selnya dari LG dan dari sel LG itu dirakit oleh birubat sehingga menjadi battery pack ditaramkan di sini spesifikasinya 72 volt 55 ampere hour jadi motor ini punya tenaga yang cukup kuat untuk bisa main tanah ataupun buat touring karena ada versi supermotonya nanti kita lihat di sebelah sana jadi motor dan controller controller dan baterai ini bisa di upgrade sebenarnya jadi harga 78,3 juta itu harga basic dari motor ini kalau Anda ingin upgrade Anda bisa ganti mulai dari controller nya maupun motor listrik ini itu harganya bisa sampai sekitar 110 juta Anda bisa diskusikan dengan Om Doni apakah dengan upgrade software aja itu bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan tapi kalau ingin lebih lagi Anda bisa upgrade mulai dari motor maupun controller nya oke sekarang kita lihat bagaimana kalau jadi supermoto seperti ini di depan pakai ban dengan lebar 110 mm dengan profil 70 jadi ini gendut sekali bannya begitu juga dengan belakang ternyata dengan arm yang sama dia bisa masuk pelak 17 inci dengan ban 140 profil 70 ring 17 sementara rasio giginya masih sama lalu kalau Anda pilih yang gaya supermoto seperti ini ternyata tidak dipakaiin spion yang di atas tapi pakai end bar mirror seperti ini ini semua sudah keren sih seharusnya karena kelihatan dari master rem atas ini aja sudah RCB ya kan begitu juga yang di bawah jadi harusnya motor ini enak banget rasanya baik dari mesinnya tarikannya maupun handling dan pengereman bagaimana menurut Anda motor trail atau supermoto karya anak bangsa ini silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah di saat ini mungkin kita buatkan video reviewnya seperti ini saja kalau kita pengen lihat tingginya seperti apa saya akan naik ini tinggi jok 830 mm dan untuk sebuah motor trail memang motor ini cukup jangkung ini posisi duduk saya tinggi saya 185 cm dia segnya cukup turun jadi saya enggak terlalu jinjit bahkan cukup menekuk jadi kalau Anda pilih yang supermoto ini tidak setigian tipe trail karena yang trail dia lagi di dongkrak dan enggak bisa dinaikin nanti kita akan cobain di jalan raya seperti apa rasanya video ini cukup sampai disini terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis terima kasih buat Anda yang sudah like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda terima kasih juga yang sudah subscribe ke autorider silahkan tinggalkan komentar di bawah dan main-main juga ke website kami www.autorider.com dan follow kami juga di social media instagram dan tiktok kami di www.autorider.com sampai jumpa di video komentar yang lain bye selamat menikmati